Selamat datang kembali di channel Jampo Grafis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membuat Intro Particle Swage di Kain Master. Buka aplikasi Kain Master kalian, Kemudian Grid New. Untuk Aspek Rasio kalian bisa pilih 16 berbanding 9. Kemudian Next. Sebelum memulai project, kalian bisa meneroboh dulu bahan-bahannya di link deskripsi. Di sini ada 3 bahan. Yang pertama ada Efek Glossy. Kemudian Logo dan juga Background Particle. Untuk Langkah Awal, kita pilih Media. Kemudian pilih IMAX Asset. Di sini kita pilih warna hitam. Untuk Durasi kalian bisa jadikan 10 detik. Sekarang kita akan memasukkan efek Glossy. Kita letakkan dulu untuk Timeline di detik awal. Pilih Layar, kemudian Media. Pilih Efek Glossy. Untuk Durasi di sini 10 detik. Untuk Split Screen kita jadikan Full Screen. Untuk Efek Glossy-nya seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan logo. Jika kalian belum mempunyai logo, kalian bisa menggunakan Text. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan logo. Kita pilih Layar, kemudian Media. Masukkan Logo. Untuk Ukuran Logo, kita atur lebih kecil daripada Efek Glossy. Jangan sampai ukuran logo atau text melebihi dari Efek Glossy. Sekarang untuk Durasi-nya kita panjangkan saja atau kita samakan dengan Background. Untuk warna logo di sini masih menggunakan warna asli. Kalian bisa mengaturnya untuk warna yang lain. Bisa merah, hijau, kuning. Namun di sini saya akan merubahnya menjadi warna putih. Kita pilih Pengaturan Adjustment. Kemudian untuk Brightness-nya kita jadikan 100. Dan Saturasinya kita jadikan Min 100. Di sini Layar Logo masih di bagian paling atas. Kita akan merubahnya di belakang Layar Efek Glossy. Caranya kita pilih Layar Glossy. Kemudian pilih Setting dan pilih Bring Forward. Di sini Layar Efek Glossy sudah di bagian paling atas. Kemudian kita pilih settingan Mode Blending. Kita pilih Multiply. Sekarang kita coba hasil sementara. Langkah terakhir kita akan menambahkan efek Particle atau Background Particle. Untuk Timeline kita letakkan di bagian awal. Kemudian kita pilih Layar. Pilih Media. Kita pilih Efek Particle atau Background Particle. Untuk durasi di sini 5 detik. Untuk Split Screen kita jadikan Full Screen. Kemudian untuk Mode Blending. Kita jadikan Screen. Sekarang kita tes hasil akhirnya. Demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita nantikan tutorial selanjutnya. 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 Selanjutnya.